Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Hezbollah lumpuhkan 38 pusat komando militer Israel. Puluhan pusat komando militer Israel telah menjadi sasaran operasi militer Hezbollah selama 150 hari perang di perbatasan Israel dan Lebanon. Selain sukses menargetkan pusat komando militer Israel, Hezbollah juga mengklaim berhasil menyerang dan merusak 300 peralatan teknis tempur Israel. Rincian kesuksesan Hezbollah itu dirilis kelompok gerakan perlawanan Lebanon tersebut setelah 150 hari mereka berperang sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Dalam pernyataannya pekan ini, Hezbollah mengungkapkan mereka telah melancarkan 1.194 operasi militer terhadap Israel. Ribuan serangan itu mengakibatkan 68 kedaraan militer Israel hancur. Tak hanya itu, Hezbollah juga sukses menargetkan 38 pusat komando militer Israel, 27 banker dan benteng, serta 300 peralatan teknis. Mereka juga menargetkan 2 pabrik militer, 22 posisi artileri, dan 2 platform Iron Dome Israel. Sebanyak 230 warga Israel mengungsi buntut serangan Hezbollah. Dikutip dari Palestine Chronicle, Hezbollah telah menggunakan artileri, roket permukaan, penembak J2 atau senapan mesin, pertahanan udara, drone, peluru kendali, dan berbagai senjata lainnya. Terakhir, Hezbollah mengklaim telah menewaskan atau melukai lebih dari 2.000 tentara Israel. Demikian berita terkini terkait Hezbollah lumpuhkan 38 pusat komando militer Israel. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Honoris Tera, dan segenap guru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.